Saat gempa bumi terjadi, tepah saluran gas alam rusak. Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik dan menyebabkan kebakaran. Ah, apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu. Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah, dapat menyaring asap dari udara dan mengurangi masuknya gas beracun. Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka pintu. Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Eh, panas sekali. Pintu itu sungguh panas. Itu artinya kebakaran sebakin mendekati kita. Biarkan pintu tetap tertutup. Saat terjebak api di dalam ruangan, kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela. Tolong, tolong. Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama. Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat. Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Jika gagang pintu panas, periksalah apakah ada asap di koridor. Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin. Saat terjadi kebakaran, kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin. Tarik korban terluka dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat untuk menemukan jalan keluar. Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran, menggunakan elevator itu berbahaya. Ayo kita gunakan tangga. Lenganku melepuh, rasanya sakit. Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Bilas dengan air bersih untuk meninginkan nuka. Potong bagian pakaian di dekat luka. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke Kiki, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Satu, tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah. Dua, jika gagang pintu tidak panas, buka pintu untuk memeriksa apakah terdapat asap. Tiga, membungkuklah dan lanjutkan mencari jalan keluar darurat. Empat, gunakan tangga bukan elevator. Pertolongan pertama untuk luka melepuh. Satu, bilas dengan air untuk mendinginkan luka. Dua, potong bagian pakaian. Tiga, pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.